Sosok manusia, tersembunyi di bawah cabang pohon yang lembat di dalam hutan, memperlihatkan sepasang mata yang menatap tajam ke langit. Auranya benar-benar tersembunyi di bawah kekuatan spiritual yang agung. Meskipun Xiaoyan telah melarikan diri dari area yang bisa dirasakan Feitian, dia jelas tahu betapa menakutkan kecepatan orang tua ini. Xiaoyan segera mengubah arah setelah meninggalkan daerah pengindaran Feitian dan dengan cepat memasuki hutan. Dengan kekuatan Tianho Junjie, dia menyembunyikan oranya dengan sempurna. Sepuluh menit telah berlalu. Sejak Xiaoyan menyembunyikan dirinya, dia tetap diam seperti patung. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh dedaunan. Bersama dengan penyembunyian oranya, kemungkinan akan membuat sangat sulit bagi Feitian untuk mendeteksinya meskipun kekuatannya besar. Penantian yang begitu tenang berlanjut selama beberapa menit ketika langit di kejauhan tiba-tiba beriak. Segera Feitian yang tampak ganas muncul. Tatapannya perlahan memandang hutan di bawah sebelum mengeluarkan raungan marah. Dengan gelombang kekerasan dari lengannya, Pilar Doki Agung melesat dan meratakan hutan dalam radius 100 meter. Dia melampiaskan amarahnya. Tatapannya dengan kejam beralih ke arah lain. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Xiaoyan tidak bergerak sedikitpun sejak Feitian muncul hingga menghilang. Dia tahu betapa menakutkannya bintang delapan dosong. Persepsinya sangat tajam. Setiap gerakan kecil akan membuatnya waspada. Selain itu, dengan kecepatan Feitian. Kesempatan untuk melarikan diri setelah ditemukan. Sangat sedikit. Xiaoyan masih mempertahankan posisinya yang benar-benar diam setelah Feitian pergi. Ini berlanjut sekitar dua jam lebih sebelum tubuhnya sedikit bergerak. Xiaoyan dengan lembut melompat turun dan mendarat di tanah tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Dan berubah menjadi sosok buram yang dengan cepat masuk jauh ke dalam hutan. Xiaoyan mencoba yang terbaik menghindari binatang ajaik yang dia temui di sepanjang jalan. Mereka yang tidak bisa dia hindari. Dengan cepat dihabisi sebelum bisa mengeluarkan suara gemuruh. Setelah menyusuri hutan, puncak gunung akhirnya muncul di hadapannya. Xiaoyan dengan gesit melompat menuju puncak gunung. Setelah menemukan tempat yang aman, barulah dia menghela nafas lega. Pengejaran ini membuat pikirannya benar-benar tegang. Dia memanggil boneka iblis bumi dengan lambayan tangannya. Memerintahkan untuk menjaganya sebelum dia secara bertahap menutup matanya dan mulai mempelajari metode pelatihan 3000 tubuh ilusi petir. Karena informasi dari jiwa apatar Feitian, kata-kata petir yang sulit untuk dipahami dalam pikiran Xiaoyan telah terurai. Menjadi metode pelatihan lengkap yang bisa digunakan Xiaoyan. Waktu dengan cepat berlalu, Xiaoyan perlahan tenggelam ke dalam metode pelatihan 3000 tubuh ilusi petir. Langit malam di dunia luar telah berubah menjadi gelap bulita. Dalam kegelapan, Xiaoyan, yang tidak bergerak sepanjang malam, akhirnya dia perlahan membuka matanya. 3000 tubuh ilusi petir ini sangat misterius. Persyaratan keras dalam menggunakan kekuatan spiritual. Pantesan hampir tidak ada orang di pavilion petir angin yang berhasil mempraktikan keterampilan ini. Selain beberapa dengan kekuatan yang sangat tidak normal, bagaimana orang biasa bisa mencapai persyaratannya? Dengan kekuatan spiritual yang begitu keras, bahkan jika berhasil memenuhi persyaratan, pembentukan apatarnya juga cukup sulit. Xiaoyan mengerti bahwa pembentukan apatar ini memiliki sedikit peluang untuk berhasil. Ketika telah mencapai level tertinggi dari gerakan 3000 petir, apalagi jika berhasil dibuat. Apatar ini juga terbagi menjadi tiga kategori yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat penguasaan. Ketiga kategori ini mewakili kekuatan apatar. Apatar level awal paling banyak memiliki sepertiga dari kekuatan tubuh sebenarnya. Tingkat menengah akan memiliki sekitar 2 per 3 dari kekuatan tubuh sebenarnya, sementara tingkat penguasaan berarti, apatar memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Kemungkinan tubuh 3000 ilusi petir Feitian berada di tingkat menengah. Xiaoyan berdiri. Cahaya ferak cerah melonjak di bawah kakinya. Segera matanya membeku dan tubuhnya melesak ke depan. Beberapa bayangan segera muncul di belakang Xiaoyan. Langkah kakinya berhenti dan buru-buru memutar kepalanya. Untuk melihat bayangan setelahnya perlahan menghilang, situasi yang disebutkan dalam metode pelatihan tidak terjadi. Aglomerasi apatar memang sulit. Xiaoyan sedikit mengernyit. Mulutnya dengan lembut menggumamkan persyaratan yang dicatat dalam metode pelatihan. Menggunakan hati seseorang untuk membentuk dan meninggalkan roh seseorang di dalam apatar. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Matanya perlahan-lahan tertutup dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Ketika kakinya mendarat, tubuhnya muncul puluhan meter jauhnya seperti kilat. Empat bayangan tertinggal di sepanjang jalan. Tiga dari empat bayangan setelahnya tersebar dengan cepat. Namun hilangnya bayangan terakhir jauh lebih lambat. Xiaoyan bisa merasakan benang riak spiritual yang sangat kecil dari bagian dalam bayangan ini. Aku harus meninggalkan seutas kekuatan spiritual di dalam bayangan setelah itu muncul. Hanya dengan begitu mungkin membentuk bayangan. Harus sangat cepat pada saat itu. Xiaoyan berpikir sebentar dan hanya bisa mendesak pelan setelah usahanya sia-sia. Pelatihan tubuh 3.000 ilusi petir ini memang sulit. Namun dia tidak akan menyerah begitu saja. Terlepas dari betapa sulitnya mempraktikan gerakan 3.000 petir ini. Dia akan berhasil mempelajarinya. Ketika dia bertemu orang tua Feitian itu di lain waktu, dia ingin melihat apakah orang tua itu akan marah setelah dia membuat apatan. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dia sekali lagi menguatkan perhatiannya dan terus menggunakan gerakan 3.000 petir. Jika dia gagal sekali, akan mencoba ratusan kali. Jika dia gagal seratus kali, akan mencoba seribu kali. Meskipun gerakan 3.000 petir menghabiskan banyak doki, Xiaoyan tidak peduli selama dia berhasil mempelajari keterampilan itu. Pelatihan Xiaoyan berlanjut sepanjang malam, hanya ketika matahari pagi tersebar di daratan. Dia akhirnya berhenti untuk mengatur nafas. Meskipun dia telah gagal untuk menggabungkan apatar, setelah semalaman berlatih, dia menjadi terbiasa dengan kendali gerakan 3.000 petir. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah kelelahan dari doki, bahkan dengan dukungan pil obat. Xiaoyan masih perlu berhenti beberapa kali untuk memulihkan diri. Cukup banyak binatang ajaib yang tersembunyi di dalam pegunungan ini. Tidak ada kekurangan yang kuat di antara mereka. Tempat ini melampaui pegunungan binatang ajaib kekaisaran Chiama dalam segala hal. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih tubuh 3.000 ilusi petir dan mencoba untuk menggumpalkan apatar secepat mungkin. Terlebih lagi, pertarungan dengan binatang ajaib akan berdampak besar pada peningkatan kekuatannya. Ini menyebabkan dia mengingat kembali ingatan tentang bagaimana dia meninggalkan kota hutan dan menuju ke pegunungan binatang ajaib untuk berlatih waktu itu. Dahulu, dia adalah orang kecil yang baru saja menjadi doje, yang baru saja melangkah ke dunia pelatihan seperti perasaan mimpi ketika dia memikirkannya. Sosok Xiaoyan melompat ke puncak gunung. Dia melihat ke bawah kepegunungan yang luas dan mendengar banyak raungan binatang ajaib yang dipancarkan dari dalam. Dengan satu gerakan, dia bergegas turun seperti burung raksasa dan menyerbu ke pegunungan yang padat oleh binatang ajaib. Aliran vera kecil mengalir dari puncak gunung di dalam hutan yang tenang. Suasana sunyi menyebabkan area di sekitar aliran sungai kecil dipenuhi dengan suasana damai. Keheningan ini tidak berlangsung lama sebelum sosok hitam besar melesat keluar dari hutan. Mendarat di tanah, binatang ajaib besar yang buas dipenuhi dengan aura yang ganas, berjuang beberapa kali sebelum kehilangan kekuatan hidupnya. Ada bekas luka hitam di perutnya. Aktivitas tiba-tiba ini menyebabkan beberapa binatang ajaib di sekitar sungai kecil dengan tergesa-gesa mundur karena terkejut. Melihat binatang ajaib yang telah roboh di tanah, apakah itu manusia atau binatang ajaib? Bisa mengalahkan beruang iblis tanah besar yang terkuat dalam radius 100 km pasti ahli yang sangat kuat. Suara samar langkah kaki ditransmisikan melalui hutan setelah binatang iblis ini lari ketakutan. Sosok manusia kurus perlahan muncul, mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang menilaukan di langit. Dia segera menundukan kepalanya, melirik pria besar yang tidak jauh itu, menggelengkan kepalanya, dan bergumam. Tidak apa-apa jika kamu hanya menjaga wilayahmu sendiri. Sayangnya, Anda ingin membantu serigala bodoh itu bertindak sebagai pengintai. Matahari mendarat di wajah pemuda yang akrab itu, menyebabkan pemuda itu tampil lebih hidup. Orang ini secara alami adalah Shaoyan yang memilih untuk menyeberangi pegunungan ini dengan berjalan kaki. Shaoyan sudah berjalan selama 10 hari melalui pegunungan ini. Selama 10 hari ini, ada cukup banyak binatang ajaib yang tewas oleh tangannya. Hutan pegunungan yang luas sepertinya merupakan lokasi pelatihan yang sangat bagus. Ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat di dalam pegunungan ini. Tidak hanya ada peringkat tinggi yang sebanding dengan ahli dohuang. Shaoyan bahkan telah bertarung dengan binatang ajaib peringkat 7, setara dengan elit dozong. Secara kebetulan, karena dia telah menemukan bahan obat langkah, yang telah dikalahkan Shaoyan sebelumnya adalah pengintai dari Raja Serigala Abu-Abu, yang dikenal sebagai penguasa pegunungan ini jika mengukur kekuatan Raja Serigala Abu-Abu dengan ukuran manusia. Dia berada di sekitar level bintang 2 dozong, setelah memasukkan kelincahan dan aluri binatang buas yang hebat. Raja Serigala Abu-Abu akan sebanding dengan elit bintang 3 dozong. Di masa lalu, Shaoyan akan kesulitan melawan level ini sendirian, dengan kekuatan dozong bintang 9 miliknya saat ini. Bahkan Raja Serigala Abu-Abu itu kesulitan membunuh Shaoyan dalam waktu singkat. Shaoyan berhasil lolos dari dua perkelahian yang terjadi dengan Raja Serigala Abu-Abu selama 4 hari yang singkat ini. Selain itu, dengan kekuatan spiritual Shaoyan yang sangat kuat, dia mampu menghindari pencarian Raja Serigala itu. Lawan level ini secara kebetulan adalah yang paling dia butuhkan. Dia hanya perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Raja Serigala Abu-Abu. Shaoyan mampu melawannya dan berhasil melarikan diri. Ini adalah pelatihan terbaik untuknya. Dia berbalik dan muncul di tubuh beruang iblis tanah besar, mengeluarkan belati dan memasukkannya ke tubuh binatang itu. Setelah itu, dia mengekstrak inti monster kuning. Peringkat 6 kemungkinan akan berguna ketika dia memperbaiki pil di masa depan. Shaoyan datang ke sisi sungai kecil. Mencuci inti monster dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dia melihat sosok yang agak menyedihkan yang muncul di permukaan danau dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Periode berkemah di luar ruangan ini membuatnya terlihat sebanding dengan orang yang tampak buas. Dia juga menjadi semakin akrab dengan gerakan 3.000 petir. Namun belum berhasil membentuk apatah. Tubuh ilusi 3.000 petir ini memang tidak mudah untuk dikuasai. Masih ada sekitar 20 hari sampai dimulainya gelombang energi pegunungan mata surga. Dia berdiri dan baru saja akan berbalik pergi. Dia tiba-tiba mengangkat alisnya, melirik ke langit yang jauh. Sekelompok besar sosok hitam bergegas dari arah itu. Shaoyan menyilangkan tangan di depan dada dan tersenyum ketika dia melihat sosok hitam yang perlahan mendekat. Bocah, tinggalkan buah tanpa tepung. Jika tidak, aku akan memotong daging dari tubuhmu dan memakannya. Laungan itu menyebabkan binatang ajaib di bagian hutan ini menggijil. Sosok hitam itu secara bertahap mendekat. Sayap besarnya terbentang. Itu membawa suara angin bersil keras menekan ke arah hutan di bawah. Menyebabkan pepohonan membungkuk. Seorang pria paruh baya, dengan tubuh bagian atas tertutup banyak luka, berdiri dengan bangga di atas kepala binatang ajaib. Sepasang mata merah tua dengan kejam menatap Shaoyan di samping sungai kecil. Ada banyak binatang ajaib dengan ukuran berbeda di belakang pria besar itu. Semuanya cukup kuat. Tampaknya orang ini telah memanggil semua bawahan yang bisa dia panggil kali ini. Anda adalah seorang komandan yang telah menduduki gunung dan menyatakan diri Anda sebagai raja. Mengapa Anda terus-menerus mengejar saya karena buah tanpa tepung? Bukankah itu tidak pantas bagimu? Shaoyan berkata, Orang ini adalah penguasa pegunungan ini. Raja Serigala Abu-Abu. Kekuatannya sangat tinggi. Dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berubah menjadi manusia. Ini bukanlah perkara yang mudah. Transformasi binatang ajaib mirip dengan kelahiran pil obat tingkat tinggi dan kesengsalan petir akan turun. Jika bisa menahannya, dia akan berhasil mengubah tubuhnya. Jika gagal menahannya, kemungkinan besar akan terbunuh oleh petir. Jika memiliki pil pengubah tubuh, seseorang akan dapat menghindari langkah berbahaya ini. Raja Serigala Abu-Abu ini jelas tidak dapat menemukan pil obat tingkat tinggi itu. Bisa dianggap sebagai salah satu pil obat terlangkah di dunia binatang ajaib. Raja Serigala Abu-Abu melompat turun dari punggung hewan terbang itu dan mendarat di tanah dengan keras. Kekuatan besar itu menyebabkan alilan kecil di sampingnya meledak. Tetesan air tersebar ke segala arah. Mata merahnya menatap Xiaoyan. Segera kakinya menginjak tanah. Letakan yang sangat besar menyebar di bawah kakinya. Tubuhnya bergegas menuju Xiaoyan. Cakar tajam seperti pisau di ujung jarinya dengan kejam menusuk tenggorokan Xiaoyan. Beberapa bekas luka hitam sama terbentuk di udara tempat cakar itu lewat. Xiaoyan hanya tersenyum melihat ini. Langkah kakinya bergerak dan dia mundur belasan langkah. Tiga bayangan muncul saat dia dengan mudah menghindari serangan Raja Serigala Abu-Abu. Pelatihan gerakan 3000 petir sudah tertanam di tulangnya. Setiap kali dia menghindar, dia akan mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Raja Serigala Abu-Abu dengan marah meraung saat serangannya dihindari oleh Xiaoyan. Inilah yang menyebabkan dia merasa cemas. Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari kekuatan Xiaoyan. Tetapi pihak lain bahkan lebih licin. Dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh. Xiaoyan tersenyum melihat Raja Serigala Abu-Abu bertingkah aneh. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba mengerut. Kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi bayangan di depannya. Dua dari tiga bayangan yang dia tinggalkan dengan cepat menghilang. Namun yang terakhir ini tetap mempertahankannya. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya. Xiaoyan tercengang melihat bayangan yang tidak menghilang ini. Dia tidak mengendalikan apapun sebelumnya. Siapa yang menyangka bahwa dia benar-benar sebenarnya menggabungkan apatah dengan cara yang membingungkan? Xiaoyan akhirnya pulih dari keheranannya. Sukacita liar muncul di matanya. Tangannya buru-buru memberi isyarat. Dan bayangannya berubah menjadi titik cahaya tak terlihat sebelum memasuki alis Xiaoyan. Ini hanyalah benih apatah. Langkah penciptaan yang sulit ini telah tercapai. Selanjutnya, jika memperbaikinya, tubuh 3.000 ilusi petir Xiaoyan akan dapat dengan lancar menggumpal di masa depan. Terima kasih banyak, karena Anda telah membantu. Saya akan mengizinkan Anda untuk terus menjadi penguasa gunung ini dengan cara yang aman. Xiaoyan tertawa keras kepada Raja Serigala. Dia mengguncang bahunya dan sepasang sayap tulang kristal dengan cepat menyebar. Raja Serigala abu-abu mengeluarkan raungan marah setelah melihat Xiaoyan bersiap untuk melarikan diri. Dia baru saja mengambil langkah maju ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia menatap sayap tulang kristal di punggung Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia berteriak ngeri. Sayap iblis finik surga. Xiaoyan terkejut. Tatapannya segera beralih ke sayap tulang di punggungnya. Kedua matanya menyipit. Apakah kamu tahu ini apa? Raja Serigala abu-abu berangsur-angsur pulih setelah keterkejutan berlangsung beberapa saat. Tatapannya membawa ketakutan saat dia melihat Xiaoyan. Kedua kakinya dengan cepat mundur. Meskipun daging dan bulu di tulang sudah menghilang, aroma khusus yang terkandung di dalam sayap tulang memungkinkannya untuk segera mengidentifikasinya. Dia pernah melihat iblis finik surga asli. Tekanan yang berasal dari dalam jiwa dan garis keturunannya telah menjadi kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Di mana Anda mendapatkan sepasang sayap ini? Mata Raja Serigala abu-abu menatap tajam ke arah Xiaoyan dari tampilan sayap tulang. Seharusnya berasal dari iblis finik surga yang sudah mati. Iblis finik surga adalah eksistensi puncak dalam dunia binatang ajaib. Meskipun jumlahnya cukup kecil, mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dan potensi pewarisnya menakutkan. Setiap iblis finik surga akan kembali ke atas suku mereka ketika akan mati. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengannya, apalagi sepasang sayap di tubuhnya. Binatang ajaib apa yang dimiliki sayap iblis finik surga ini? Xiaoyan bertanya. Kamu tidak tahu tentang ini? Raja Serigala abu-abu tercengang ketika dia mendengar pertanyaan Xiaoyan, seperti dia menyaksikan hal yang sangat lucu. Iblis finik surga Mayat misterius itu seharusnya yang disebut iblis finik surga. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan menatap Raja Serigala abu-abu itu lalu berkata, Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang finiks ini. Bocah, menurutmu kamu siapa? Anda benar-benar berani berbicara denganku yang jelek dengan cara ini. Jangan berpikir bahwa Anda bisa pamer hanya karena telah memperoleh sepasang sayap finiks. Jika mereka menyadari bahwa Anda menggunakan sayap anggota suku mereka untuk membangun teknik doa terbang, kemungkinan mereka akan mengejar Anda dan tidak akan berhenti melakukannya sampai Anda lenyap. Raja Serigala abu-abu tertawa. Pikilannya telah kembali ke kenyataan setelah mendengar kata-kata tidak sopan Xiaoyan. Jika Anda bijaksana, Anda akan menyerahkan buah tanpa tepung secepat mungkin. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu hari ini. Kakinya menginjak tanah dengan tiba-tiba. Tubuhnya mengeluarkan suara sebelum muncul di atas kepala Xiaoyan. Laungan marah dipancarkan. Tinjunya, dengan urat nadi yang berdenyut di atasnya, membawa dentuman sonic menghantam dengan keras. Xiaoyan menjentikan jarinya dan cahaya ferak terang meletus di depannya. Tinju Raja Serigala abu-abu dengan keras menghantam cahaya ferak. Ekspresi dari Raja Serigala abu-abu berubah. Dia hanya bisa merasakan lengannya mati rasa sebelum dia bisa mundur dan menarik kembali. Kepalan berwarna ferak diayunkan dengan liat, menghantam dadanya. Tinjunya mencapai targetnya dan Raja Serigala itu merasa tenggorokannya menjadi sedikit manis. Shock melonjak di matanya. Kekuatan yang menakutkan. Apakah itu benar-benar berasal dari bocah ini? Tubuh Raja Serigala abu-abu mendarat dengan menyedihkan. Kakinya mengambil lebih dari puluhan langkah. Masing-masing menghantam setidaknya setengah kaki jauh ke dalam tanah. Sebelum secara bertahap berhenti, dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Segera matanya menyipit dan berhenti di sosok manusia berwarna ferak di depan Xiaoyan. Dia merasakan sedikit bahaya dari sosok manusia ini yang tidak bergerak sedikitpun. Kamu punya dua pilihan. Pertama adalah menjawab pertanyaanku dan terus menjadi rajamu di pegunungan. Atau dua, izinkan aku melenyapkanmu sekarang. Xiaoyan menatap Raja Serigala abu-abu dari atas dan berbicara dengan suara samar. Hanya denganmu, Raja Serigala abu-abu tertawa terbahak-bahak. Dengan itu, Xiaoyan tersenyum. Jarinya menunjuk ke arah Raja Serigala abu-abu. Boneka iblis bumi di sampingnya segera mengeluarkan ledakan. Meluncur turun seperti bola meriam sebelum bertabrakan dengan keras dengan Raja Serigala abu-abu. Raja Serigala abu-abu terkejut melihat boneka setan bumi menerkam. Meskipun dia ketakutan, ada sesuatu yang menimbulkan keganasan yang dalam di tubuhnya. Kedua matanya berubah sedikit merah dan suara gemuruh keluar dari tenggorokannya. Dia menyerang ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan boneka iblis bumi. Raja Serigala abu-abu memilih bertarung dengan tubuh fisiknya melawan boneka iblis bumi. Ini juga merupakan metode bertarung yang menjadi spesialisasi kedua belah pihak. Baru saja bertukar beberapa pukulan. Jarak antara keduanya terungkap. Kekuatan boneka iblis bumi jauh melampaui Raja Serigala abu-abu. Kedua tinju bertabrakan dengan keras. Gelombang udara yang menakutkan melonjak keluar. Fragmen batuan di tanah benar-benar meledak. Berubah menjadi bubuk. Aliran sungai kecil di samping juga mengeluarkan suara benturan. Banyak gelombang yang tingginya beberapa ratus kaki melonjak. Pepohonan di sekitar juga terlibat dalam pertempuran dengan banyak dari mereka yang hancur. Tubuh boneka iblis bumi bergetar sedikit saat angin telapak tangan berhamburan. Butuh setengah langkah mundur. Sementara kaki Raja Serigala abu-abu bergesekan dengan tanah. Membentuk bekas luka yang jaraknya lebih dari 10 meter. Dia mengangkat kepalanya sekali lagi. Aura ganas itu akhirnya tertutupi oleh shock. Setelah melangkah mundur, boneka iblis bumi yang tidak menerima perintah Xiaoyan sekali lagi melangkah maju. Tubuhnya terus menyerang. Berhenti, berhenti. Aku mengaku kalah. Raja Serigala abu-abu buru-buru berteriak. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat boneka iblis bumi datang dengan aura yang ganas. Boneka iblis bumi dengan cepat berhenti setelah suaranya terdengar. Sepasang mata kosong menatap Raja Serigala abu-abu. Menyebabkan kulitnya terasa agak dingin. Xiaoyan tersenyum di langit. Dia perlahan-lahan mendarat di tanah. Berhenti di samping boneka iblis bumi dan berkata, Katakan padaku, aku ingin tahu semua informasi yang berhubungan dengan Phoenix ini. Raja Serigala abu-abu mengusap air liur dari sudut mulutnya. Tatapannya masih menakutkan saat dia melirik boneka iblis bumi. Setelah itu, dia berkata dengan agak enggan, Iblis Phoenix Surga sangat terkenal di dunia binatang ajaib. Suku seperti mereka memiliki reputasi yang mirip dengan Piltawer atau Aula Jiwa. Selain itu, mereka termasuk dalam level puncak. Selama para tetua dalam suku membantu mengaktifkan kesadarannya, setiap iblis Phoenix Surga akan melompat ke peringkat lima setelah dilahirkan, dan akan memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Sebagian besar iblis Phoenix Surga Dewasa berada di peringkat ketujuh. Beberapa elit mereka bahkan mampu mencapai level peringkat delapan yang menakutkan, memiliki peran yang sangat berpengaruh di benua Doki. Bahkan vaksi seperti Piltawer dan Aula Jiwa sangat sopan kepada mereka. Setiap anggota suku Phoenix akan kembali ke altar suku dan menunggu kematian saat kematian mendekat. Sangat sulit bagi dunia luar untuk mendapatkan apapun dari tubuh mereka. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka sangat sulit didapat. Dan yang kedua adalah, jika suku itu menemukan bahwa seseorang memang mendapatkannya, akhirnya, tahu sendiri kan? Maksudnya, Raja Serigala Abu-Abu tanpa sadar memandang Xiaoyan dengan sikap sombong setelah berbicara. Jadi bagaimana jika Xiaoyan memiliki penolong yang begitu kuat? Kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebutkan di hadapan suku Phoenix. Namun orang ini berani menggunakan sayap Phoenix tanpa berusaha menyembunikannya. Xiaoyan tidak peduli tentang mata sombong milik Raja Serigala Abu-Abu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan memiliki status dan latar belakang yang kuat di dunia binatang ajaib. Apakah ada vaksi lain dalam dunia binatang ajaib yang bisa bersaing dengan Phoenix ini? Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu dan dia bertanya sekali lagi. Dia mengingat Xi'an. Darahnya mampu menekan esensi dari iblis Phoenix. Sepertinya tubuh aslinya juga makhluk yang luar biasa. Raja Serigala Abu-Abu ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya dia menjawab. Ada dua suku. Keduanya memiliki peninggalan yang membentang hingga zaman kuno. Salah satunya adalah Piton Sembilan Tanah Dalam yang tenang, sedangkan yang lainnya adalah Nagavoy kuno. Xiaoyan perlahan menggumamkan kedua nama ini di mulutnya. Alisnya berkerut sekali lagi. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang semua ini. Secara alami, dia tidak menyadari yang mana dari dua itu. Untuk Xi'an, kedua suku ini juga sangat menakutkan. Piton Sembilan Tanah Dalam yang tenang memiliki populasi yang besar. Kebanyakan dari mereka bukan dari darah murni. Tidak ada kekurangan makhluk yang kuat di antara mereka. Memiliki umur yang panjang. Prestasi yang terakumulasi dari waktu ke waktu secara alami mengesankan. Nagavoy kuno, di sisi lain, jauh lebih misterius. Aku juga tidak tahu banyak tentang suku ini. Kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan karena dikabarkan bahwa Nagavoy kuno ini memperlakukan Iblis Phoenix Surga sebagai makanan. Kekuatan Iblis Phoenix Surga sangat menakutkan sehingga membuat hati seseorang terasa dingin. Namun Nagavoy kuno ini benar-benar memakannya. Bahkan dia merasa bahwa kata-kata ini sangat konyo. Ini hanya sesuatu yang saya dengar dari rumor. Nagavoy kuno adalah binatang ajaib paling misterius. Dikabarkan bahwa mereka dapat melakukan perjalanan melalui dimensi kosong sesuka mereka dan merupakan tunggangan yang sempurna untuk bepergian melalui ruang dan dimensi. Aku juga tidak menyadari situasi sebenarnya. Dia segera menatap Xiaoyan dan berkata, Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Kolak-balik melalui dimensi. Nagavoy kuno ini benar-benar sesuai dengan namanya. Aku ingin tahu apakah zian termasuk dalam suku ini. Beberapa kemampuannya berhubungan dengan ruang. Xiaoyan memiringkan kepalanya sambil bergumam di dalam hatinya. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melirik Raja Serigala Abu-Abu. Dia menggerakkan tangannya seperti sedang melempar sesuatu dan buah terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Ambil, ini hadiahmu. Selain itu, saya harap Anda akan merahasiakan masalah ini, kecuali Anda tidak ingin menguasai pegunungan ini. Raja Serigala Abu-Abu bersuka cita setelah menerima buah kemerahan. Dia dengan hati-hati menimpannya ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata, Anda dapat yakin bahwa kami, binatang ajaib, selalu pertahankan kata-kata kami. Kami tidak seperti kalian manusia yang suka ingka. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini karena memberitahu orang lain hanya akan membawa masalah. Karena kamu mengembalikan buah tanpa tepung ini kepada aku. Aku akan mengingatkanmu bahwa akan lebih baik bagimu untuk tidak membiarkan suku Phoenix menemukan sayap tulangmu. Jika tidak, kamu akan dikejar oleh mereka sampai kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Raja Serigala Abu-Abu melompat setelah berbicara. Bergegas ke kepala binatang ajaib yang sangat besar itu. Dengan teriakan lembut, dia mengarahkan binatang ajaib dan pergi. Shaoyan menoleh dan melihat sayap tulang di punggungnya. Mengeluarkan tawa pahit. Hal ini sepertinya telah menjadi banyak masalah. Cahaya api unggun mengeluarkan sinar kecil di dalam hutan yang gelap. Shaoyan ada di situ. Dia duduk bersila di samping api unggun. Cahaya dari nyala api itu menerangi wajahnya. Kedua matanya tertutup rapat. Segel api di antara alisnya memancarkan cahaya yang redup. Keheningan ini berlanjut beberapa saat sebelum Shaoyan tiba-tiba membuka kedua matanya. Energi tak terlihat melonjak keluar dari antara alisnya. Berubah menjadi sosok manusia. Penampilannya tampak seperti replika Shaoyan. Shaoyan menoleh dan dengan cermat menelitinya. Kekuatan apatah ini hanya di kelas douling. Waktu keberadaannya juga terlalu singkat sebelum menghilang. Berdasarkan metode pelatihan, perlu secara bertahap menggabungkan kekuatan petir dan angin ke dalam apatah. Kemudian menggunakan kekuatan itu untuk menyembunyikan riak spiritual pada apatah. Yang akan menjadi pertahanan sekaligus menyembunyikan rahasia dari spiritual. Dia mengingat bahwa ada kilatan-kilat di permukaan apatah Feitian. Kekuatan petir angin juga menjadi teknik menyerang apatahnya. Kekuatannya cukup besar. Sayangnya, tidak ada kekuatan angin dan petir di dalam tubuhku. Sedikit petir dari gerakan 3.000 petir masih jauh dari cukup untuk meredam apatah ini. Shaoyan bingung apa yang harus dilakukan lagi. Dia memikirkan hal ini. Jika apatah tidak memiliki iperlindungan dari kekuatan petir dan angin. Itu pasti akan sangat merugikan. Jika bertemu dengan benda kuat seperti api jatuh hati, yang dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Melihat Shaoyan yang sakit kepala memikirkan apatahnya. Tian Huo Junjiei tiba-tiba keluar dari cincin. Dia mengatakan bahwa, menggunakan bentuk energi lain lebih bagus, kekuatan api surgawi berkali-kali lebih kuat dari kekuatan petir angin itu. Terutama api jatuh hati, jika bisa menggabungkannya ke dalam apatah. Apatah tidak akan takut dengan energi aneh yang bisa menaklukkan roh di masa depan. Satu-satunya ketidaksempurnaan apatah dapat diperbaiki oleh Anda. Kekuatannya juga akan berkali-kali lebih kuat dari apatah Feitian. Shaoyan tercengang mendengar sarannya. Dia bergumam sedikit. Akankah penggunaan energi lain tidak menghancurkan apatah tersebut? Terutama jika api jatuh hati digunakan. Itu bisa melukai loh. Apatah spiritual akan dimurnikan menjadi ketiadaan ketika melakukan kontak. Gumaman Shaoyan membuat Tianhuo Junjiei kesal. Bodoh, api jatuh hati telah sepenuhnya dimurnikan oleh Anda. Pernah melihatnya melukai jiwa Anda, selama memahami keseimbangan dengan benar. Shaoyan tiba-tiba mengerti setelah dibilang bodoh oleh Tianhuo Junjiei. Itu benar. Akan untuk mendapatkan kekuatan petir angin dalam jumlah besar. Lebih baik jika mencoba memperkuat apatah dengan api surgawi. Keraguan di matanya dengan cepat menghilang. Jari Shaoyan menekan apatah di sampingnya. Apatah bergetar sebelum berubah menjadi cahaya tak terlihat yang memasuki titik di antara alis Shaoyan. Pikirannya bergerak, memasuki laut spiritual di alisnya. Sosok ilusi Shaoyan perlahan muncul di lautan spiritual. Kekuatan spiritual di depannya sedikit berfluktuasi dan titik cahaya kecil memancarkan cahaya saman. Apatah tersebut muncul di tengah fluktuasi spiritual itu. Shaoyan duduk bersilah sementara apatah di depannya juga dengan sigap duduk. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan api jatuh hati muncul. Ini membuat laut spiritual di bawah Shaoyan berfluktuasi. Shaoyan tidak peduli tentang refleksif dari laut spiritual. Dia mengayunkan tangannya dan api andalannya terbang keluar. Membungkus apatah di depan Shaoyan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tubuh aslinya yang ilusi menjadi lebih pucat. Suara Tianho Xinjie terdengar di wilayah laut spiritual. Turunkan suhu. Anda harus menjaga nyala api pada suhu khusus tertentu. Jari Shaoyan bergerak. Api yang menyelimuti apatah perlahan-lahan menjadi lebih redup. Menyebabkan suhu turun secara bertahap. Guncangan tubuh apatah berkurang sedikit. Tetapi masih sedikit gemetar. Shaoyan perlahan menekan suhu nyala api. Berbagai isyarat visual yang diberikan oleh apatah juga memasuki pikiran Shaoyan. Itu membutuhkan kemampuan kontrol api yang sangat keras. Di bawah tekanan api jatuh hati. Apatah itu perlahan menjadi lebih kuat. Shaoyan mengontrol suhu nyala api dan menaikannya sesuai dengan ketahanan apatah. Meskipun prosesnya menghabiskan banyak perhatian. Apatah ilusi asli secara bertahap menjadi seperti substansi di bawah temper dari api jatuh hati. Proses ini sangat lambat. Tetapi jika Fei Tian melihat ini, kemungkinan dia akan gila. Tian Huo Junzhe tersenyum senang melihat Shaoyan memasuki ritme yang tepat. Setelah itu, dia perlahan menghilang. Dua Shaoyan duduk saling berhadapan di dalam ruang spiritual. Yang satu, tampak husuk sementara yang lain terbungkus dalam nyala api yang tak terlihat. Tubuh ilusi apatah diam-diam berfluktuasi di dalam nyala api, sementara api memurnikannya. Benang dari benih api yang sangat redup perlahan bergabung ke dalam apatah. Menyebabkan beberapa api tak terlihat muncul di tubuh transparan. Malam perlahan menghilang, Shaoyan yang berada di samping api unggun perlahan membuka matanya. Penempaan apatah ini memang sulit. Membutuhkan setidaknya dua bulan sebelum bisa mencapai tingkat menengah. Shaoyan tidak tahu kapan itu akan mencapai penguasaan penuh. Shaoyan berdiri dari tanah dan tanpa sadar menghela nafas saat dia bergumam. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke arah utara hutan. Pegunungan mata surga kemungkinan sudah dipenuhi dengan orang-orang. Apakah bisa merebut salah satu dari sepuluh tempat? Cerita tentang apatah dari tubuh 3.000 ilusi petir. Selesai. Next dozong. Bersambung lagi. Sami sekirati. Selesai.